Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah bapak kagetin tadi di awal nih Biar kalian semua lebih semangat lagi Bapak alirkan energi-energi positif buat kalian Biar kalian tambah semangat para rebahaners Alpala Rebahaners yang lagi pada rebahan Atau mungkin yang udah bangun semangat Biar tambah semangat lagi Gimana apa kabar semua anak-anak Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Bapak tambahan lagi nih Kalau bapak bilang pagi Kalian harus jawab pagi, pagi, pagi Gak apa pak Kan saya nontonnya siang-siang Ada lagi misalnya yang buka videonya Sore-sore atau malem-malem Kalau malem-malem di jawab pagi juga Kayak orang stress pak Enggak kayak gitu Kalau bapak bilang pagi Terus kalian jawab pagi lagi Berarti energi positif bapak Tentang semangat itu langsung nyambung ke kalian Jadi kalian yang tadinya lagi males-malesan Enggak semangat belajar Jadi semangat buat belajar Gitu Oke Bapak bilang pagi Jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi Waduh Semangat lagi Oke Para hadirin semua Siswa-siswi Al-Falah Yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Seger, bugar Semua keluarganya sehat Mudah-mudahan kita semua Dilindungi oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita bakalan ngelanjutin kemarin Tentang komputer-komputer itu ya Nah Sebelum itu kita mulai dulu Pembelajaran kita Dengan sama-sama membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Robi Zidni Ilman War Zukni Fahman Amin Amin Bapak Hari ini kita belajar apa nih Pak Bapak Bapak ngos-ngosan nih Hari ini kita belajar apa? Kita belajar tentang Pemrograman Apa sih pemrograman? Bisa kalian buka di Buku kalian di pelajaran 4 Halaman berapa nih ya? Halaman 85 Kita mau mengenal tentang Pemrograman Mengenal pemrograman Bapak 4 Kelas 4 pastinya Oke Nah Sebelum kita ke pemrograman Kalian tau gak sih? Kalau kita itu Sebenernya itu Gak sadar Kalau kita sudah menggunakan Pemrograman Terlebih itu komputer Dalam kehidupan sehari-hari Karena komputer itu Sebenernya Gak melulu Yang kalian pakai Buat ngetik-ngetik Gak melulu Kalian pakai itu Yang ada di laptop Komputer yang bentuknya Ada layarnya Atau HP Semua Yang berkaitan Tentang Sistem Sistem komputer Sistem yang ada Untuk memudahkan Kita melakukan sesuatu Sistem digital Itu disebut dengan komputer Contohnya ya Kalian mungkin gak sadar Disini pemrograman Dalam kehidupan sehari-hari Yang Sudah bermanfaat Buat kita Yang pertama itu Kalau kalian nih Dulu Kalian mau belanja sesuatu Mau belanja barang Itu harus ada uang Ada duitnya Kelihatan Kalian mau beli Kipas angin misalnya Kalian mau beli mainan Kalian mau beli slime Beli robot Beli lain-lain Kalian harus pakai duit Ngasih ke orangnya Orangnya ngirim ke kita Tapi sekarang kita punya Uang digital Disitu ada dana Ada OVO Ada Gopay Dan lain-lain Nah ada lagi Kalian Kalau mau internet Dulu harus pakai komputer Sekarang ada Sistem komputer baru Internetnya bisa langsung ke TV Ada TV Android Yang langsung bisa berhubungan Dengan Google Dengan nonton Kalian bisa di Netflix Nonton Youtube Dan lain-lain Bisa langsung lewat TV Itu Namanya disebut dengan Teknologi komputer Yang makin maju Ada lagi Contohnya disini Nah Zaman dulu Orang Kalau mau pergi kemana-mana Itu harus bawa peta Kertas Misalnya tunjuk Sekarang saya lagi ada disini Saya mau ke tempat Misalnya Mau ke parung Harus lewat mana ya Yang enak ya Kalau sekarang Udah ada GPS Pakai apa Pakai komputer juga Walaupun dari HP Namanya itu Komputer Sistem Komputer Atau Pemrograman Dalam kehidupan Sehari-hari Wah Semakin menarik ya Kayaknya Keren nih Kalau kita bikin Pemrograman Nah Sebagai programmer Kita bahas dulu Apa itu yang disebut dengan Pemrograman Next Oke Pemrograman itu apa sih Nah Kita bahas lagi Kita tarik lagi Dari yang minggu kemarin Kita ulang lagi Biar kita lebih paham Dari komputernya dulu Komputer Dibagi menjadi dua Walaupun Awal kemarin Kita dibagi jadi tiga ya Tapi yang intinya itu Cuma dua Di dalam komputernya itu Yang pertama itu Hardware Atau perangkat keras Yang berupa apa Berupa fisiknya Berupa misalnya CPU Layar Mouse Terus juga Keyboard Dan semua yang bisa kita pegang Yang berupa fisik Berupa mesin Itu disebut dengan Hardware Atau perangkat keras Satu lagi Apa namanya Yang keras Apa namanya Software Oke Yang pertama Hardware Yang kedua Software Nah Di dalam software ini Kita bagi lagi Menjadi dua Oke gini dah Kalau kalian misalnya Di rumah Biar belajarnya Lebih enak Lebih nangkep nih Kalian Ambil buku tulis kalian Ambil pensil Kalian Kalian catat Yang ada Di layar HP Kalian Kalian catat Yang ada di layar Komputer kalian Karena ini gak banyak Kalian catat aja Kalian tulis Buat catatan khusus Di TIK Buku TIK kalian Udah gak ada ya Udah gak belajar Belajar TIK lagi nulis Coba Kalian tulis di buku Apa aja Di buku tematik juga boleh Biar apa Biar kalian Ketika kalian nulis Ketika kalian nyatet Kalian menjadi lebih Paham dan Lebih hafal Pelan-pelan Bapak ya Dari komputer Komputer menjadi dua Bisa kalian pause Lanjut ya Oke hardware Ada software Mungkin ada yang Udah paham Kalau yang belum paham Tulis aja lagi Yang udah paham Tulis lagi juga Gak apa-apa Oke Bapak ngegas banget nih Gak Bapak lagi semangat Oke software Dibagi menjadi dua Ada software Disebut dengan Sistem Operasi Ada yang disebut dengan Perangkat lunak Aplikasi Apa sih sistem operasi Sistem operasi ini Ibaratnya Emaknya Dari software Kok emaknya Dia ini Yang bertugas Untuk menjalankan Si software Aplikasi Dan hardware Jadi ini otaknya nih Paling atas nih Jadi ketika kalian Misalnya nih Di dalam Komputer kalian Ada yang namanya Paint Ada yang namanya Microsoft Word Itu dijalankan oleh Namanya Sistem Operasi Namanya sistem operasinya Adalah Windows Nah Si Windows ini Baru punya aplikasi Banyak yang lain Nah Di HP Itu beda lagi Dia gak pake Windows Tapi namanya Sistem Operasinya Android Nah Di Android itu Baru punya Dia YouTube Dia punya game Angry Bird Dia punya Aplikasi-aplikasi lain Kayak kamera Dan lain-lain Itu adanya Di perangkat lunak Aplikasi Jadinya Pertama kita lihat Bisa lihat ke atas tuh Ke atas bapak Jadi software itu Dibagi menjadi dua Ada sistem operasi Satu lagi Perangkat lunak Aplikasi Oke Sistem Operasi Tuh Ada Windows Ada Android Tuh lambangnya Android Ada Linux Ada Mac Yang punya Apa namanya Macbook Atau Apa Apple Ada lagi Cisco Oke Perangkat lunak Aplikasinya Yang biasa kita gunakan Sehari-hari Yang langsung Kita gunakan Contohnya Disini tuh Ada Mozilla Ada buat Ada Chrome Google Chrome Ada Paint Ada Internet Explorer Ada juga Menjalankan Musik Dan lain-lain Di HP juga ada banyak ya Sistem-sistem Aplikasi Perangkat Lunak Aplikasi Oke Next Jadi Intinya apa sih Pemrograman itu apa sih Nah Pemrograman itu Yang terakhir Di perangkat Lunak Aplikasi Bekerjanya Jadi Intinya Pemrograman itu Adalah Proses yang dilakukan Untuk Membuat Perangkat lunak Jadi Pemrograman itu Prosesnya Ketika kita Melakukan Apa Membuat Sebuah perangkat lunak Aplikasi Kita membuat Paint Kita membuat Word Kita membuat Aplikasi Aplikasi Baru Untuk Memudahkan Kita Itu disebut Dengan Pemrograman Atau Bahasa Inggrisnya Programming Disebut juga Coding Nah Ada yang bisa Ada yang nyebut Programming Ada yang nyebut Coding Lanjut Semangat Buat kalian Semua Next Nah Perangkat lunak Software Biar Gampangnya Nih Bapak Bagi dua Yang pertama Pemrogram Atau Programmer Apa sih Orang yang Membuat Programnya Kita Yang membuat Program Disebut dengan Programmer Atau Kalian Biasanya Suka Ngeliat Ngeliat Film Film Orang Orang Yang Ngetik 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 Jago Wah Ngetik Membuat Sesuatu Misalnya Dia Meledakan Eh Jangan Meledakan Nggak Boleh Misalnya Dia Masuk Kedalam Sebuah Aplikasi Atau Membuat Aplikasi Yang Keren Keren Itu Yang Buat Namanya Programmer Nah Dan Prosesnya Atau Pemrogram Programming Itu Bisa Dibilang Sebagai Proses Menulis Memperbaiki Dan Menguji Sebuah Perangkat Lunak Bapak Kok Disini Ada Namanya Proses Menulis Emang Ditulis Nah Ini Juga Menarik Menulis Ini Diartikan Bisa Dengan Membuat Karena Sebuah Perangkat Lunak Aplikasi Itu Pada Dasarnya Itu Berupa Tulisan Tulisan Jadi Misalnya Kalian Di Komputer Atau Di HP Aja Yang Gampang Ketika Kalian Menekan Gambar Youtube Dia Kenapa Hasilnya Yang Terbuka Youtube Memang Dari Sononya Pak Terbuka Youtube Orang Dipencet Youtube Terbukanya Pasti Youtube Nah Kalau Di Sistem Program Itu Nggak Kayak Gitu Dia Berupa Tulisan Tulisan Yang Banyak Bagaimana Ketika Ketika Memencet Youtube Itu Yang Keluar Harus Youtube Kalau Di Codingannya Salah Ditulisannya Salah Bisa Jadi Kita Mencet Youtube Yang Keluar Musik Lah Kok Bisa Gitu Karena Itu Coding Itu Pemograman Itu Bagaimana Kita Menulis Dengan Benar Terus Jika Ketika Kita Mencet Youtube Ketika Kita Back Atau Kembali Dia Bakalan Tampilannya Ke Menu Awal Dan Lain Lain Ketika Kita Pencet Pengaturan Yang Keluar Pengaturan Nah Semua Yang Kita Lakukan Yang Menurut Kita Simple Atau Mudah Ternyata Dibuat Itu Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Dia Berupa Tulisan Tulisan Yang Banyak Mungkin Nanti Ya Sekarang Kalian Masih Belum Terlalu Paham Sama Ini Nanti Ketika Kalian Beranjak Dewasa Kalian Belajar Terus Tentang Pemrograman Kalau Kalian Jadi Ahli Itu Kalian Bakalan Jadi Orang Yang Hebat Dan Dicari Cari Kayak Bapak Pernah Dengar Berita Anak SD Dia Karena Sering Main Di Warnet Tapi Mainnya Bukan Main Game Aja Dia Belajar Di Warnet Dia Belajar Tentang Ilmu Ilmu Dari Pemrograman Dia Sampai Di Undang Sama NASA Keren Gak Perusahaan Di Amerika Serikat Di Undang Karena Dia Merupakan Orang Yang Pinter Bisa Mertas Situs NASA Berarti Orang Hebat Dicari Sama NASA Di Pekerjakan Di Sana Diminta Untuk Di Pekerjakan Di Sana Tapi Dia Gak Mau Karena Dia Sebagai Anak Indonesia Dia Mengembangkan Pemrograman Yang Ada Di Indonesia Keren Gak Mau Gak Jadi Programmer Mau Ya Pertama Kalian Harus Minat Dulu Bahwa Pemrograman Ini Suatu Hal Yang Menarik Komputer Ini Suatu Hal Yang Menarik Jadi Bukan Sekedar Buat Mainan Doang Tapi Buat Kita Buat Belajar Oke Lanjut Next Nah Contoh Contoh Pemrograman Yang Bermanfaat Bagi Kedupan Sehari Hari Disini Contohnya ATM Kalau Lagi Dulu Mungkin Kita Ngambil Duit Di Bank Kita Harus Ke Bank Sekarang Kita Bisa Pake Kartu Doang Kita Masuk Kita Tekan 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 Pencet Sudah Keluar Duit Itu Adalah Manfaat Dari Sebuah Pemrograman Atau Komputer Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Satu Lagi Contoh Lampu Lalu Lintas Kenapa Pak Kok Jadi Lampu Lalu Lintas Nah Itu Lampu Lalu Lintas Itu Bisa Berubah Berubah Sendiri Dalam Waktu Tertentu Tanpa Ada Orang Yang Nek 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 Kalau Kalian Kalau Misalnya Matiin Lampu Di Rumah Kalian Kan Harus Dipencet Cetek Mati Cetek Itu Tapi Itu Di Lampu Lalu Lintas Itu Sudah Otomatis Gimana Bisa Otomatis Karena Ada Sistem Pemrograman Di Dalam Lampu Lalu Lintas Tersebut Jadi Harus Diprogram Duru Biar Biar Apa Biar Dia Jalan Otomatis Lampunya Bisa Merah Bisa Kuning Bisa Dalam Waktu Tertentu Apa Ngos Ngos Nganjari Gini Lanjut Semangat Yang Penting Lanjut Bro Pemrograman Dalam Berbagai Bidang Yang Pertama Bidang Seni Gimana Nah Disini Jaman Dulu Orang Mau Bikin Bikin Lukisan Mau Bikin Gambar Itu Harus Gambar Pake Pensil Butuh Alat Tulis Butuh Warna Dan Lain Lain Sekarang Karena Ada Aplikasi Yang Buat Menggambar Jadi Nggak Usah Capek Capek Kita Nyari Pensil Warna Dan Lain Lain Cukup Yang Ada Di Komputer Aja Ya Cukup Yang Ada Komputer Kalian Kalian Lain Kalian Pencet Warnanya Kalian Lukis Lukis Kalian Cetak Sudah Jadi Gambar Yang Bagus Contoh Lainnya Ini Membuat Musik Jaman Dulu Mungkin Kalau Membuat Musik Itu Kita Harus Panggil Semuanya Tukang Suling Tukang Gendang Tukang Gitarnya Kok Suling Gendang Kayak Dram Dram Pianonya Kita Panggil Semua Untuk Membuat Musik Kalau Sekarang Karena Apa Karena Sudah Ada Pemograman Dalam Bidang Musik Kita Tidak Perlu Kita Tinggal Ambil Satu Satu Kita Bisa Gabung Menjadi Suatu Alunan Musik Yang Indah Tanpa Harus Mendatangkan Semuanya Lebih Praktis Dan Efektif Lanjut Bidang Olahraga Nah Contohnya Jam Tangan Spot Atau Jam Tangan Digital Atau Smart Watch Disini Juga Di Komputer Risasinya Di Jam Tersebut Kita Bisa Ngitung Waktu Kita Lari Kita Bisa Ngitung Timer Kita Bisa Ngitung Juga Jarak Tempuh Misalnya Kita Lari Bidang Olahraga Kita Lari Dari Sini Sampai Bandung Jauhan Lari Dari Sini Sampai Ciputat Balik Lagi Waktunya Berapa Lama Jarak Tempuh Berapa Jauh Bisa Kebaca Lewat Jam Tangan Nggak Usah Ngitung Ngukur Ngukur Di jalan Berapa Kilo Luar Biasa Nggak Keren Nggak Teknologi Keren Keren Baik Nah Terakhir Bidang Robotik Robotik Juga Pakai Komputerisasi Juga Pakai Pemorgaman Juga Contohnya Kita Lihat Loh Ini Apa Jadi Transformer Bisa Jadi Transformer Juga Bisa Jadi Pemorgaman Cuman Belum Ada Benerannya Ganti Robotik Maksud Bukan Yang Ini Contohnya Nah Salah Lagi Ironman Bukan Ini Masih Berupa Hayalan Tapi Bisa Jadi Kenyataan Contoh Gini Robotik Itu Sebuah Komputer Yang Bisa Digerakan Atau Digunakan Kalau Disini Bisa Kita Lihat Di Halaman 90 Arti Robot Ada Mesin Yang Dirancang Untuk Melakukan Tugas Tertentu Misalnya Robot Untuk Di Pabrik Pabrik Robot Untuk Membuat Mobil Robot Untuk Membuat Mesin Mesin Motor Dan Lain Lain Dan Di Rumah Juga Sekarang Kalau Kalian Suka Lihat Lihat Acara Acara Teknologi Sampai Ada Robot Yang Bisa Ngepel Sendiri Nah Pernah Dijual Alat Yang Buat Nyapu Sendiri Atau Ngepel Sendiri Atau Robot Bisa Membersihkan Itu tadi Membersihkan Nyuci 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 Kayak mesin Nyuci Kayak robot Juga Nah Ini Contohnya Iya Itu Robot Yang Bisa Nyapu Sama Ngepel Nah Masih Banyak Di Pemograman Di berbagai Bidang Semua Bidang Yang Ada Di Seluruh Dunia Yang Bisa Bermanfaat Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Masih Banyak Bisa Kita Ini Gunanya Apa Buat Kalian Agar Kalian Termotivasi Termotivasi Untuk Belajar Pemograman Nanti Di masa depan Siapa Tahu Kalian Ini Yang Menciptakan Hal 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 Yang Baru Barang Barang Yang Baru Yang Bisa Bermanfaat Bukan Buat Diri Kita Bukan Buat Keluarga Tapi Buat Seluruh Dunia Kita Tahu 10 Tahun Lagi 20 Tahun Lagi Kalian Yang Bakalan Jadi Programmer Handal Bapak Tunggu 10 Tahun Lagi Dan 20 Tahun Lagi Oke Tetap Semangat Untuk Bab Selanjutnya Untuk Pembahasan Selanjutnya Kita Bahas Lagi Nanti Di Zoom Hari Ini Bapak Tidak Ngasih Tugas Kesempatan Kali Ini Bapak Tidak Tugas Kalian Yang Penting Dengerin Baik Baik Kalau Perlu Ulang Ulang Lagi Kalian Kalau Sudah Melihat Kayak Gini Kalian Bisa Cari Cari Juga Di Youtube Tentang Sebuah Robot Atau Sebuah Teknologi Teknologi Yang Baru Yang Bikin Kalian Semangat Untuk Menjadi Seorang Programmer Yang Handal Dan Baik Oke Terima kasih Semua Yang Mau Menyaksikan Sampai Habis Tanpa Skip Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Akhiri Dengan Sama Sama Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabila Alamin Tetap Semangat Semua Terima Kasih Dan Salam Tekan Semangat Dadah